Tergantung yang ngatur, yang ngatur itu ya kebijakan publik, terus kita tahu juga misalnya, sebenarnya untuk Bali, kita bicara Bali dah, jangan bicara Indonesia, sumber daya yang kelola oleh para penentu kebijakan publik itu luar biasa. Saya kira nggak ada CEO di Bali yang ngelola duit 7 triliun lebih, cash, duit, fresh money, bukan diangan-angan, fresh money. Ya itu bubannya, para bupati juga, ilmunya kalau HBPD itu sekitar hampir 25 triliun untuk Bali. 9, 8 kabupaten, 1 kota plus provinsi, sekitar 25 triliun, banyak kan? Itu plus, seperti misalnya bikin gendungan, bikin sokak, bikin jalan, gigasi, banyak. Itu duit pusat masuk, tidak manusia, ditambah dengan investasi dari mana-mana, bikin hotel, restoran, segala macam, duitnya entah dari mana. Sehingga barangkali duit beredar setahun di Bali itu sekitar 100 triliun, kira-kira itu, persisnya belum tahu persisnya, bisa, bisa, mungkin bisa lebih, mungkin bisa lebih. Nah, itulah kira-kira, jadi tidak ada rasa kita nggak ada duit, jadi duit banyak, sumber daya banyak, cukup, manusianya hebat-hebat, pintar-pintar, harusnya kita sangat-sangat-sangat sejahtera, harusnya. Pada soalannya adalah di situ. Nah ini, inilah yang harus kita bicarakan, supaya mana betul-betul terarah, nah itu tergantung itu kebijakan publik. Makanya kebijakan publiknya harus aspiratif, harus konteksual, kalau nggak konteksual, jangan laku, harus aspiratif dan konteksual, sesuai konteksnya. Kalau begitu, ada kemungkinan besar, dia akan menjadi implementatif. Kalau sudah konteksual, aspiratif, sesuai tentu saja dengan koridor yang ada, saya yakin peraturan perundang-undangan, tentu saja tidak boleh menghantar tangan dengan Pancatila, kan dia begitu-begitu jelas. Belum lagi kalau Bali tidak boleh melanggar trihitekarade, itu akan harusnya sih, tergantung yang kita bicarakan. Kita akan bicarakan terus-menerus, bukan sekali. Sampai didengar oleh para penentu diri jahat publik. Kita mengalami stata sosial retikal, kemudian tingkat kecerdasannya meningkat, 90%, kok tiba-tiba ditutup. Itu bagi kami, atau bagi mahasiswa kemarin, bagi masyarakat, tidak sesuai dengan alat publik. Kok tiba-tiba hal yang produktif, justru dihilangkan. Nah sekali lagi bahwa, kebijakan publik disampaikan ke siswa dengan kebunuhan juga ada siswa dengan alat. Nah ini, kebijakan publik ini kan ada yang top down, ada yang bottom up, artinya begini. Yang bottom up itu muncul dari masyarakat melalui aspirasi masyarakat. Mengapa masyarakat bisa membuat aspirasi menekan daripada pemimpin yang ada di tempat kita? Karena kita ini adalah obyek yang membayar pajak. Nah untuk membuat sebuah kebijakan publik, kita memerlukan aturan hukum pertama. Untuk membuat aturan hukum ini pun, kita regulasi ya, tajuk pedang, undang-undang, perpres, permen, pergub, dan lain-lain. Kita memerlukan namanya anggaran. Anggaran inilah yang didapat dari pajak masyarakat. Nah jadinya kita punya hak untuk mengawasi kebijakan publik itu. Sebelum kebijakan publik sudah dimenyasut ke perencanaan untuk membuat kegiatan seperti jembatan, apapun, sekolah, dan lain-lain. Nah ini, inilah yang harus kita kontrol. Sehingga sekarang mungkin bagus lah, ada undang-undang, perbeda, perlu uji publik, ke masyarakat, ke tokoh, ke banyak pihak kan. Nah ini posisi kita bagus. Kita mesti praktek gitu ya. Teori itu nanti anda baca ya. Kita buat bukunya ini, buku tentang kebijakan publik ini, kan belum lama nih. Ini waktu reformasi ini kita buat bukunya sama Ari Duayana sama Pak Guna. Bagaimana cara mempunyai kebijakan publik? Ini detail ada ini. Menggulingkan pemerintah juga ada di sini, caranya. Benar-benar, ini caranya ada menggulingkan pemerintah, gimana caranya itu? Prakteknya ada ini, ini semua. Mengubah kebijakan publik ini itemnya ada di sini ya. Itu nggak perlu kita bahas nanti. Tapi gimana caranya, apa namanya itu? Jangan kita mawarkan kepada pemerintah itu, itu lama itu, itu pasal lama. Pokoknya daya tawar kita harus kita perkuat gitu. Tapi masih terulang. Dan terkait dengan sama plastik. Kami cek tanam, produktif. Dan lepek kotnya kami. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ke kamera, satu, dua. Sekali. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.